Halo, selamat siang. Kembali lagi bertemu ke pertama channel ini. Hari ini saya akan membahas informasi tentang berapa sih biaya IB yang sebenarnya. Ada beberapa pertanyaan dari subscriber yang menanyakan, dok biaya IB itu berapa sih sebenarnya? Jadi untuk biaya IB itu tergantung dari inseminator di lokasi masing-masing. Jadi bila ingin tahu berapa biaya pasinya, sebaiknya langsung tanyakan kepada inseminator. Karena apa? Karena setiap lokasi, setiap daerah itu berbeda-beda untuk tarif dari inseminasinya. Karena kenapa? Hal itu tergantung dari lokasi ataupun dari ketentuan dari daerah tersebut. Karena inseminator itu memiliki sebuah wadah yang bernama parafetindo, yang dulunya adalah ikindo. Itu yang menentukan dari tarif dari jasa untuk melakukan jasa inseminasi atau kawin suntik tersebut. Namun kita tidak bisa mengatakan bahwa jasa kawin suntik ini mahal, yang ini tidak mahal, karena itu relatif. Karena itu tergantung dari jasa yang disediakan oleh inseminator setempat. Misalkan kita ambil contoh, jika jarak kandang bapak itu 60 km dari lokasi dari si inseminator ataupun dengan jarak dengan lokasi yang medannya naik gunung, itu akan berbeda dengan lokasi yang dekat ataupun jalannya datar dan mudah dicapai oleh dengan kendaraan bermotor ataupun dengan kendaraan mobil. Saya ingin mengetahui berapa biaya inseminasi di tempat lokasi bapak ibu sekalian. Silahkan ketik di kolom komentar agar kita mengetahui berapa biaya inseminasi di daerah bapak ibu. Beberapa tarif ebay yang pernah saya ketahui itu ada yang 100 ribu, ada yang 150, ada yang 70, ada yang 75, ataupun 50. Tapi itu tergantung dari daerah bapak ibu sekalian dan ada juga yang sesuai dengan perda lokasi setempat. Oke sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton. Selamat siang! Terima kasih sudah menonton!